Sampai jumpa di video selanjutnya Dan khususnya buat Anda yang selama ini telah menyaksikan Making Life Better dan diberkati Jangan lupa kirimkan kesaksian atau masukkan saudara di email atau melalui SMS atau mungkin melalui Facebook Seperti yang tertera di bawah ini Dan nanti kesaksian saudara bisa memberkati yang lain Saya akan membacakan kesaksian saudara Seperti beberapa hari yang lalu saya berada di pulau Sabu Saya bertemu dengan seorang pemuda yang namanya Adri Adri sudah 28 tahun menyimpan kepaitan terhadap ayahnya Sampai dia menderita penyakit komplikasi Sudah laku dalam keadaan tersiksa oleh karena sakit penyakit dan kebencian terhadap ayahnya Dia mendengarkan radio Musafir Voice yang ada di pulau Sabu Dia pas mendengarkan sebuah kisah mengenai hati Bapak Dan dia diberkati oleh kesaksian itu Dia betul-betul dipulihkan Dia disembuhkan Makanya waktu saya ke Sabu Adri datang dan memeluk saya rat-rat Dan dia mengatakan Pak Paulus Terima kasih karena Making Life Better telah mengubah hidup saya Sudaraku saya yakin Making Life Better akan mengubah hidup saudara Itu sebabnya pada hari ini saya ingin berbagi dengan saudara Khususnya mengenai tiga hal yang harus kita buang dalam hidup Karena kalau kita tidak membuangnya Kita akan mengalami masalah yang sangat serius Sukacita saudara bisa hilang Kebahagiaan saudara bisa pergi Penyakit bisa datang sini berganti Akhirnya kita bisa mati muda dan menderita hidup di dunia ini Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan Buanglah tiga hal Amarah Gram Dan kepahitan dalam hati Tiga ini kalau kita tidak bisa mengatasi Kita akan menghadapi masalah Nah apa itu amarah? Saudara-saudara mungkin Saudara bingung Apa bedanya marah dengan amarah? Apakah orang Kristen tidak boleh marah? Kok kalau tidak boleh Tuhan Yesus kok marah? Nah saya belajar dari dosen saya Bapak Pendeta Rumkeni Pernah mengajarkan Bedanya marah dengan amarah Marah itu sedikit saja Marah itu orang seperti yang digambarkan mercon yang sumbunya agak panjang Amarah itu adalah orang yang sumbunya pendek Dikit-dikit meledak Sebentar-sebentar meledak Tersinggung sedikit langsung marah Itu namanya amarah Nah mengapa amarah ini bisa merugikan kita? Karena firman Tuhan juga mengatakan Sebab kemarahan manusia tidak pernah mengerjakan yang baik di hadapan Tuhan Tidak ada yang baik Mari kita lihat Waktu saudara marah Saudara pernah marah Saya pernah marah Ada yang suka banting piring Ada yang suka banting istrinya Ada yang suka membanting dirinya sendiri Yang rusak siapa? Yang rusak adalah harta milik kita Dan badan kita sendiri Berapa banyak orang yang dalam keadaan marah Akhirnya bisa utuh perang dingin di dalam rumah Atau perang teluk di dalam rumah Gebrak pintu Banting piring Apa saja yang ada di dekatnya Hancur karena marah Berapa banyak orang yang sedang marah Melakukan pelecehan Dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga Berapa banyak orang yang sedang marah Akhirnya dia mengancam Atau membunuh sesamanya Nah dalam dunia hamba Tuhan Berapa banyak hamba Tuhan yang sedang marah Yang melampiaskan kemarahannya dari mimbar Ya sikati semua jemaatnya dari mimbar Sehingga semua pada kabur jemaatnya Marah tidak ada baiknya Kecuali marah yang terdidik Apa marah yang terdidik Marah yang punya alasan untuk pembelajaran Untuk disiplin Memang kita harus marah Kadang-kadang harus ada disiplin Tetapi marah yang mudah Oleh karena itu dijiwai oleh kepahitan Yang belum diselesaikan Yang tinggal begitu lama Akhirnya itu menjadi bahaya Makanya Tuhan Yesus Atau firman Tuhan mengatakan Boleh kau marah Tapi jangan sampai menyimpan kemarahan Sampai matahari terbenam Artinya Kita boleh marah Tapi jangan sampai terlalu lama Karena ketika kemarahan itu Tinggal terlalu lama Yang rugi juga kita Iya kan Jadi mari kita belajar Karena orang-orang yang marah Membabi buta Pada akhirnya dia akan dirugikan Oleh kemarahannya sendiri Saya masih ingat Kami naik pesawat Dari Bali Menuju ke Jakarta Dan ada seorang ibu Yang barangkali Masih baru pertama kali Naik pesawat Dengan rombongannya Karena mau liburan Nah biasanya Kalau kita naik pesawat Kita harus duduk Sesuai dengan Tempat duduk Di boarding pass Saya tidak tahu Bagaimana pada waktu itu Mereka Rombongan ibu ini Duduk semahunya saja Nah waktu Orang-orang yang berhak Menduduki tempat duduknya Menanyakan Dan bu nomornya berapa Oh marah-marah Ini tempat duduk saya Kan saya yang duluan disini Wakilnya ribut Pramugarinya datang Pramugari tanya Bu boarding passnya mana Apa itu boarding pass Kami yang sudah duduk disini Jadi marah Dan akhirnya dipanggillah Security Satpamnya dipanggil Untuk menenangkan ibu ini Nah karena untuk menenangkan Satpam menggunakan powernya dong Dia mengatakan Kalau ibu tidak bisa tenang Kalau tidak bisa diatur Kami akan turunkan ibu Dia malah marah Turunkan sekarang Kalau kamu bisa turunkan saya sekarang Sudah darat Sepanjang perjalanan itu Ibu itu menangis Karena dia malu sekarang Mengapa dia malu Karena dia terlanjur Mengekspresikan kemarahan Di tempat umum Kemarahan manusia Tidak mengerjakan Sesuatu yang baik Ilih harmi itu Kita diminta oleh Tuhan Buanglah kemarahan Karena kalau tidak Rumah tangga bisa hancur Pekerjaan bisa hancur Kalau saudara Pemarah di tempat kerja Teman-teman saudara Bisa pergi Kalau saudara Pemarah sebagai seorang Hambat Tuhan Jemaatmu bisa pergi Kalau saudara Seorang suami yang pemarah Anak istrimu bisa Minggat dari rumah Jadi kita harus belajar Untuk membuang kemarahan Amin Nah akar kemarahan itu apa? Sakit Hati Atau kepaitan Saudara-saudara Kita semua bisa Mengalami kepaitan Atau sakit hati Iya kan? Dan kalau kita tidak Bisa membereskan ini Kita juga yang rugi Karena apa? Orang yang menyimpan kepaitan Itu digambarkan Seperti orang yang minum Baigon Dan mengharapkan Tetangganya yang lewat mati Kalau orang minum Baigon Yang mati adalah Yang minum Baigon Bukan yang melihat Saudara minum baigon Bukan tetangga saudara Yang lewat minum baigon Saudara Yang minum baigon Yang akan kena racun Kepaitan Dendam itu Seperti racun Amin